Intro Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel Review Elektronik Terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Harta Bali TV Jadi untuk di video kali ini, kita akan mereview teman-teman ya Kelemahan atau kekurangan dari MHCM40D dibandingkan dengan MHCM60D Dan disini kita juga akan sedikit mereview ya Apa saja yang menjadi ada di speaker MHCM40D ini yang lebih dalam ya Dan apa saja kekurangannya dari speaker Sony MHCM40D ini dibanding kakaknya MHCM60D Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya Dengan cara klik like, subscribe, dan di-share Hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama Kita bisa sedikit lihat ya Untuk dari tampilan saja, di seri MHCM40D ini jauh lebih kecil dibanding MHCM60D Itu dari segi tampilan yang pertama kekurangannya ya Tapi sih untuk penempatan jelas MHCM40D lebih unggul ya Karena bisa tidak terlalu banyak menghabiskan tepat dibanding MHCM60D Tapi untuk besaran speaker ini, dia sangat berpengaruh dengan power speaker Nah, itu kalian bisa lihat Dan untuk dari segi build quality, build quality-nya sama ya Kita bisa lihat di sini, untuk bahan belakang ini dia sudah menggunakan partikel dan bagian penutup speaker-nya Sama-sama sudah menggunakan plastik Oke, kita bisa lihat Tapi yang di sini yang bikin beda juga Di seri MHCM40D ini, inch speaker jauh lebih kecil ya Di seri MHCM60D, dia besar speaker itu kurang lebih dia 8 inch Sedangkan di 40D ini, 6 inch atau 5 inch ya Kita bisa lihat ini, besar speaker-nya Dan yang menjadi kekurangannya lagi, di seri MHCM40D ini Dia tidak terdapat Twitter ya Kalian bisa lihat Jadi, Twitter itu ini teman-teman Di MHCM60D ya Di bagian ini Dan di bagian MHCM40D, dia tidak terdapat Twitter ya Di bagian tengah sininya Dia hanya terdapat mid-range Nah, ini Hanya ini saja dapat ya Sedangkan di bagian sininya tidak ada Twitter-nya Kalian bisa lihat Jadi, untuk keseimbangan suaranya Atau kencangnya suara juga kurang ya Di seri MHCM40D ini Oke, kalian bisa lihat Kurang lebih sisanya semua sama Dan untuk kekurangan lain lagi Di seri MHCM40D ini, dia tidak terdapat Party light ya Kalau bisa lihat Atau lampunya Di seri MHCM60D Dia terdapat lampu Di player dan speaker-nya Sedangkan di MHCM40D Dia tidak terdapat party light Jadi, dia tidak ada settingan lampu atau party light-nya ya Yang bisa kalian nyalakan Baik di player maupun di speaker-nya Di sini kalian bisa lihat ya Tampilannya Ini posisi sudah nyala teman-teman ya Atau standby Ini juga sudah nyala dan standby Jadi, itu dia lampunya Bisa warna-warni Dan kalian bisa setting untuk party light-nya Sedangkan di MHCM40D Tidak ada lampu-lampu Seperti MHCM60D Kalian bisa lihat Jadi, plate seperti itu ya Tampilannya Ketika gelap Dia tidak kelihatan Si sinar-sinar lampunya Oke, itu dia kekurangannya Dan selanjutnya Saya rasa ini cuma itu saja ya Untuk besar player-nya kurang lebih sama Dan fiturnya juga sama Yang membuat beda itu Dia hanya di lampu ya Jadi, yang ini tidak ada party light-nya Di MHCM60D Di MHCM40D Tidak ada lampunya Oke Itu dia Dan sekarang kita sedikit review ya Untuk dari segi player-nya Dari MHCM40D Oke Di sini bisa kita lihat Untuk MHCM40D Di player-nya juga lumayan banyak ya Coba kita on-in dulu Nah Untuk volume-nya Di maksimum MHCM40D ini Dia kurang lebih 50-an ya Di MHCM60 juga sama Dan di sini Untuk tombol-tombolnya Lumayan banyak Ada lampu power Ada function Jadi, di function-nya kurang lebih Dia ada 5 setting-an ya Pertama itu ada USB Ada Bluetooth Ada FM Audio in Dan TV DVD juga masih isi Teman-teman ya Di sini juga Ada tombol play Dan pause Atau berhenti Di sini ada untuk Bluetooth Dan untuk cara kalian Piring Bluetooth pun Sangat gampang ya Jadi, kalian tinggal tekan Dan untuk Piring Kalian hanya perlu Tekan 3 detik Sampai muncul Tulisan Piring Di sini Dan ada suaranya juga ya Untuk pada saat Sudah ter-piring Dan di sini juga Ada fitur-fitur Yang seperti biasa Sony tanamkan Ada with party chain Atau kalian bisa Menambahkan Untuk mengoneksikan Lebih dari satu Bluetooth Ada efek suara ya Ada football Ada vocal reader Atau mengubah suara Ada voice changer Juga sama Untuk mengubah suara Di sini Juga dijelaskan ya Untuk fitur-fiturnya Dia ada HDMI Dolby Audio MP3 X-video X-speed ya Bukan X-video Itu bahaya Itu gini Itu ya Konten itu Di sini ada DVD Ada bisa DVD juga EPCD ya PCD Dan di sini Juga banyak pengaturan ya Di bagian ininya Yang besar ini Ini dia untuk volume ya Kalau bisa lihat Di sini juga ada Settingan suara ya Baik itu Fiesta Dan sound fieldnya Di sini lumayan banyak Jadi sound field ini Fungsinya seperti equalizer ya Bisa menyesuaikan Suaranya sesuai Jenis ruangan kalian Ada Excited Ada energy Bright Chill out Relax Nostalgia Dan masih banyak lagi Kurang lebih ada 11 ya Di sini juga ada Sampler Jadi ini untuk DJ teman-teman ya Bisa kalian gunakan Efek-efek ya Di sampler ini Nah seperti itu Jadi ada efek-efeknya Di sini ada DJ off Untuk mematikannya ya Di gininya Dan di bagian sini Juga ada untuk Isolator Ini efek suara juga ya Jadi ketika kalian Menghidupkan musik Bisa kalian gunakan itu Sebagai Jadi silahnya Main-main efek DJ lah Sama juga Oke Ini kosong di bagian bawahnya Di sini Juga ada settingan Untuk mega bass Jadi mega bass ini Fungsinya untuk Mengaktifkan Atau mematikan bassnya Ini off Ini on Dan di sini Ada untuk DVD juga Bisa kalian lihat Nah ini dia untuk Membukanya Kalian bisa lihat Di sini juga Untuk volume Di sini untuk Gini ya Kayak mengganti musik Untuk mempercepat Di sini juga ada Untuk mic EO nya Ada gitar juga Nah Di sini juga ada Volume nya Di volume mic nya itu Sampai 10 ya Kalau gak lebih Nah ini dia Untuk volume mic nya Oke Di sini juga kalian bisa lihat Untuk colokan mic nya Juga sama Ada 2 Mic 1 Dan mic 2 nya Bisa kalian ubah Untuk gitar juga Yang penting Kalian aktifkan Nanti settingan gitarnya Nah ini Oke Banyak settingan juga sih Ada bass Ada off Clean O-drive Dan bass Di sini juga ada Untuk USB ya Bisa kalian fungsikan Jadi Kurang lebih Fiturnya antara MHCM 40D Dengan MHCM 60D Ini sama ya Tapi yang bikin beda Di seri MHCM 40D ini Tidak terdapat Parti light nya Atau lampu ya Lampu partinya Sedangkan di seri MHCM 60D Dia ada Lampu-lampu Jadi menambah Kesan Elegan nya ya Nah ketika kalian Buat party Oke Itu dia Dan terakhir sekarang Untuk harganya sendiri Selisih harganya itu Dia untuk MHCM 40D itu Dia di kisaran harga 3.899.000 Sedangkan Di seri MHCM 60D Dia di kisaran harga 5.249.000 Jadi kurang lebih Selisih harganya Sejutaan Teman-teman ya Oke Sejutaan 2 juta lah 2 juta Selisih harganya Teman-teman ya Oke Jadi segitu saja sih Untuk penjelasan kita Mengenai Apa sih Perbedaan Atau kekurangan Dari MHCM 40D Dibanding Kakaknya MHCM 60D Oke Jadi segitu saja sih Untuk review kita kali ini Mengenai kedua speaker Dari Sony ini Jangan lupa Untuk kalian terus dukung Channel saya Dengan cara Klik like Subscribe Dan di share Hanya di channel review Terlengkap Terupdate Dan terheboh Arta Bali TV Sekian dari video saya Saya ucapkan Terima kasih Terima kasih